Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasti banyak yang protes. Karena selain media sosial seperti Instagram atau Twitter, YouTube juga merupakan situs paling banyak dinikmati oleh penikmat internet di tanah air. Tapi memang ada negara yang melarang YouTube dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya, pemirsa. Nah, negara mana aja sih yang tidak memperbolehkan warganya untuk mengakses YouTube? Ini dia pemirsa, 5 negara yang melarang YouTube dan alasannya, versi Ragam Cerita. Di posisi kelima, China. Di negara tirai bambu ini, YouTube merupakan situs terlarang di internet. Selain YouTube, produk Google lainnya juga dilarang diakses di China. Gerakan ini disebut dengan Great Firewall of China. Alasannya pemirsa, China berusaha memenangkan persaingan perusahaan internet internasional dengan perusahaan internet di China. Apalagi perusahaan lokal tersebut membayar pajak kepada pemerintah China dan membuat warga China menghasilkan banyak uang sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Untuk YouTube, China memiliki situs berbagi video serupa bernama Youku. Selain YouTube, China juga memblokir Google karena merupakan saingan dari Baidu yang memiliki fungsi yang sama. Dengan diblokirnya YouTube dan Google, pemerintah China juga berupaya untuk menghindari isu sensitif tentang China dan keamanan nasional. China menjadi negara di urutan nomor lima yang melarang YouTube pemirsa. Di posisi keempat, Iran. Di posisi keempat, negara yang memblokir YouTube adalah Iran. Di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini menganggap YouTube sebagai situs yang bisa merusak budaya di Iran. Selain YouTube, Facebook dan Twitter terlebih dahulu sudah ditutup pemirsa. Khusus YouTube, pemerintah Iran mengambil langkah tegas dengan menangkap dan menghukum orang yang melihat YouTube. Di tahun 2017 lalu, enam orang bahkan ditangkap karena ketahuan mengajarkan tarian Zumba yang mereka dapatkan dari tutorial pendek di YouTube pemirsa. Iran memang tidak memperbolehkan wanita menari di depan laki-laki yang bukan muhrinnya. Di posisi ketiga, Libya. Lanjut di peringkat tiga, ada pemerintahan Libya yang memblokir YouTube. Pemblokiran ini dilakukan karena suasana pemerintahan yang tidak stabil, sehingga pemerintah berusaha menahan penyebaran video anti-pemerintahan. Apalagi video keluarga Presiden Muammar Qaddafi yang sedang berpesta tersebar di YouTube. Langkah pemerintah semakin kuat untuk memblokir situs berbagi video ini. Tetapi entah karena pengaruh YouTube atau bukan pemerintah Presiden Muammar Qaddafi. Akhirnya tumbang pemirsa. Warga Libya pun kini dapat mengakses YouTube. Meskipun hingga saat ini Libya masih pada tahap revolusi, di mana kekacauan terus terjadi dan kondisi tidak aman selama tujuh tahun setelah turunnya Rezim Qaddafi. Di posisi kedua, Armenia. Di tahun 2008, negara Armenia yang berbatasan dengan Turki ini mengalami situasi politik yang panas. Bentrokan terjadi antara oposisi dengan aparat keamanan lantaran tidak menerima hasil perhitungan pemilu. Sejak saat itulah pemirsa, pemerintah kemudian memblokir YouTube pada 2 Maret 2008 untuk mengendalikan berita. Pemerintah tidak ingin kabar tentang bentrok yang terjadi tersebar melalui YouTube dan membuat warga turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan. Bahkan selain YouTube, pemerintah juga mengeluarkan larangan untuk media yang akan menyiarkan berita pemirsa. Mereka hanya diperbolehkan untuk menyiarkan berita resmi dari pemerintah. Pemirsa di posisi puncak, negara yang melarang YouTube adalah Korea Utara Karena Korea Utara membatasi akses internet yang masuk ke negaranya. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan Kuangmyo, atau sejenis mesin pencari seperti Google. Namun hanya bisa mengakses seribu situs yang sudah disetujui oleh pemerintah. Dan YouTube tidak ada di dalam daftar situs yang boleh diakses. Kim Jong-un tentu khawatir kalau rakyatnya dapat membuka YouTube dan melihat video-video di dalamnya akan merusak propaganda yang telah ia bentuk selama ini. Apalagi banyak konten yang bertentangan dengan citra Kim Jong-un saat ini. Terima kasih telah menonton!